Jadi Samsung baru aja merilis HP sejutaan lagi nih Kali ini datang dari series M Namanya itu Samsung Galaxy M05 Tapi HP ini baru dirilis buat pasar di negara perindavan aja ya Smartphone ini merupakan versi rebranding dari Samsung Galaxy A05 Yang diperkenalkan di tahun lalu Sebagai rebranding, Samsung M05 membawa spesifikasi yang identik dengan Samsung A05 nih Kecuali di aspek konfigurasi RAM, internal memory serta sistem operasi dan UI nya Samsung Galaxy M05 dibekali dengan konfigurasi RAM dan internal memory tunggal Yaitu RAM 4GB, internal memory 64GB Kalau dirasa kurang, kalian bisa memperluas storage nya ini menggunakan kartu slot microSD yang tersedia Sebagai perbandingan aja, Samsung A05 tahun kemarin itu dilengkapi dengan 3 opsi RAM dan internal memory Yaitu RAM 4GB, internal memory 64GB, RAM 4GB, internal memory 128GB, dan RAM 6GB, internal memory 128GB Samsung M05 ini juga udah menjalankan sistem operasi Android 14 Yang dilapisi User Interface One UI Core 6.0 Berbeda dengan Samsung A05 yang saat peluncurannya menggunakan Android 13 dan User Interface One UI Core 5.0 Untuk pilihan warnanya, Samsung Galaxy M05 tersedia dalam opsi warna tunggal, yaitu warna hijau min aja ya Terus buat spesifikasinya, Samsung Galaxy M05 ini masih sama seperti Samsung A05 ya HP ini mengusung layar berpanel IPS LCD, dengan bentang layar di 6,7 inch, resolusinya HD+, 1600x720 pixel Refresh ratenya masih di 60Hz, kerapatan pikselnya di 262 ppi, dan rasio layar ke bodi di 82,1% Di tengah atas layar terdapat modul kamera berbentuk tetesan air atau waterdrop yang memuat kamera selfie beresolusi 8MP Terus ke bagian belakangnya terdapat kamera utama beresolusi 50MP Dan kamera depth sensor beresolusi 2MP yang diposisikan secara vertikal tanpa adanya modul kamera Kamera belakangnya ini juga ditemani oleh sebuah lampu flash LED untuk mendukung fotografi dalam kondisi minim cahaya Terus buat jaruannya, Samsung M05 ini diotaki dengan chipset dari Mediatek Helio G85 Berfabrikasi 12nm Chipset Octa-Core ini punya clockspeed maksimal di 2GHz Untuk GPU-nya pakai Mali-G52MC2 Dari hasil skor Antutu Benchmarknya, HP ini bisa menghasilkan skor di angka 200 ribuan aja Untuk dayanya, Samsung M05 ini ditunjang dengan baterai jumbo, kapasitasnya 5000mAh Dengan teknologi pengisian cepat, fast charging berdaya 25W Tapi sayangnya chargernya nggak tersedia ya dalam paket pembeliannya Terus sistem operasi yang dijalankan udah Android 14 Yang dipoles dengan antarmuka One UI Core 6.0 Samsung menjanjikan pembaruan sistem operasi Android hingga 2 generasi Dan pembaruan keamanan hingga 4 tahun Fitur pendukung Samsung M05 ini mencangkup Bluetooth 5.3 Audio jack headphone 3.5mm Speaker dan USB Type-C 2.0 Serta fingerprint di bagian samping yang menyatu dengan tombol power Terus buat harga dari Samsung Galaxy M05 ini dibanderol Yang kalau di rupiahan itu sekitar 1,4 juta rupiah Menurut gue, ya harga yang masuk akal sih Perlu diingat, ini Samsung woy Jadi udah kejamin lah dari mereknya Belum diketahui apakah hape ini bakal dirilis di Indonesia atau nggak Sebagai perbandingan aja, Samsung Galaxy A05 sendiri Itu tersedia di pasar Indonesia di bulan Oktober tahun lalu ya Samsung Galaxy A05 tahun kemarin itu dijual di harga 1,5 juta rupiah Untuk varian RAM 4GB, internal memory 64GB Yang semoga aja Samsung M05 ini juga bisa dirilis ya Biar harga hape sejutaan jadi makin merakyat Sampai jumpa di video selanjutnya